Rasa sayangnya, rasa sayang sayangnya, oh lihat dari jauh rasa sayang sayangnya. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi, demi masa depan panjang, ayo kita jaga bumi. Kawan-kawan, bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Siapa yang mau umur panjang, minyak jelantah jangan dikonsumsi. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prinses Zerda Inya, saya dari Kaliasinwan State Elementary School Surabaya. Saya adalah finalist 2024 dari Pinsesan Environmental with number 110. My project is the utilization used cooking oil to be aromatic candles and soap. Next, I will explain in Indonesian. Oke, halo teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya. Jadi capaian saya hingga hari ini adalah saya berhasil mengumpulkan 1109,7 liter limbah minyak jelantah. Lalu bersosialisasi ke Diamond Generation, ke Cornerstone Academy di Bandung. Juga ke orang-orang yang kebetulan berlibur di alun-alun kota Surabaya. Mereka dari Pasuruan juga memenuhi undangan untuk siaran radio di Radio Global FM dan Radio Republik Indonesia Pro Satu. Juga bersosialisasi secara online di Konferensi Anak Nasional 2024. Hingga memenuhi total 4061 orang yang telah tersosialisasikan. Lalu saya juga membuat produk lilin aromaterapi yang saya beri nama Limantra. Lilin minyak jelantah aromaterapi sebanyak 160 lilin. Juga membuat produk Samantra sabun minyak jelantah aroma sebanyak 27 sabun. Saya juga mempunyai 8 toko dan hotel adopsi sebagai pengumpulan minyak jelantahnya. Hotelnya ada Hotel Agogo dan Hotel Sisbelin. Lalu juga warung adopsinya ada Buk Sol Kantin, Mbak Evi Katering, Mbak Rika Katering, dan lain-lainnya. Juga saya memiliki 3 bank sampah mitra. Ada Bank Sampah Manukan Bukti Jaya, Bank Sampah Sekarsari, dan Bank Sampah Rombengku. Tak lupa saya memiliki 4 kampung mitra. Ada di Pucangan, Undaan, di Kalidami, juga di Manukan. Lalu saya memiliki 5 sekolah mitra. Ada TK Aliman, TK Manguni, SDN Pacar Keling V, SDN Pakistiga, dan SDN Kertajaya V. Nah, dari hasil pengumpulan limba minyak jelantah yang kebanyakan menggunakan botol plastik, saya juga mengumpulkan botol plastik sebanyak 20,4 kilogram. Dari begitu banyak proses yang saya alami, ada pengalaman yang manis dan yang pahit. Pengalaman yang pahit itu saat saya dibentak oleh penjual warung karena saya meminta limba minyak jelantah. Lalu juga saat saya membuat produk itu gagal berkali-kali. Itu membuat saya sangat minder dan mau menyerah. Tapi ada pula pengalaman yang manis semanis gula. Yaitu saat produk saya dibeli oleh Ajudan, Bapak Wali Kota, yaitu Ayah Eri di Kota Lama. Lalu saat saya workshop di sekolah mitra dan di kampung mitra, itu mereka sangat antusias, terutama di kampung mitra, mereka menginginkan saya mengadakan workshop itu lagi. Lalu saat pameran di sekolah, banyak sekali peminat dan pembeli yang mau membeli produk saya, terutama produk Lilin Aromatrapi. Nah, manfaat yang bisa, nah manfaat yang saya ambil dan manfaat proyek saya kelingkungan adalah yang pertama saya menjadi lebih percaya diri, lalu tidak pantang menyerah. Dan manfaat proyek saya kelingkungan, yaitu selain mengurangi limbah minyak jelantah, juga bisa mengurangi pencemaran lingkungan loh. Karena dengan cara bersosialisasi ke banyak orang, agar mereka tahu kalau limbah minyak jelantah itu ternyata berbahaya bagi lingkungan dan dapat diolam jadi sesuatu yang bermanfaat. Oh iya, sampai lupa tadi menyebutkan, sebelum itu saya ada pantun nih, memerah sapi bersama Pak Camat, tempatnya di dekat rumah potong hewan. Lilin Aromatrapi banyak manfaat, bisa loh mendatangkan cuan, dan sesuai pantun saya, tadi saya mendapatkan Rp660.000 dari hasil pameran produk dan penjualan produk. Sangat banyak bukan untuk anak seusia gini. Nah manfaat proyek saya untuk orang-orang di Kampung Mitra adalah memberi mereka pekerjaan, yaitu jelita jemput minyak jelantah ke warga-warga sekitar. Nah, biar makin sepangat, saya ada lagu nih. Ayo kawan mengolah limbah, limbah jelantah jangan dibuang. Ini jelantahku, mana jelantahmu? Ayo mengolah bersama-sama. Jelantah, jelantah jangan dibuang, nantinya mengotori lingkungan. Jelantah, jelantah jangan dimakan, nantinya mengganggu kesehatan. Minyak jelantah jangan dibuang ya, dek ya. Dengerin teman-teman nasihatku, aku juga ada pantun tentang nasihat. Dengerin ya. Diberi nasihat jangan membantah, hidup lancar penuh rezeki. Jika ingin sehat, jangan konsumsi minyak jelantah. Lebih baik diolah menjadi lilin aroma terapi. Ah ya, selain proyekku ini, aku juga menjalankan keluarga sedar iklim dan tanggap bencana. Salah satunya adalah dengan membuat komposter. Saya sudah membuat komposter yang diberi nama SITUS, Komposter Technology with Ultrasonic Sensor, yang juga sudah diperlombakan di ICIA International Creativity and Innovation Award. Lalu, lalu juga ada banyak poin-poin lainnya, seperti selalu menggunakan tumbler, membawa tas belanja, mengurangi plastik, dan lain-lain. Nah, sekian dari saya. Thank you for watching. Don't forget follow Instagram Princess Berkarya. Salam bumi, pasti lestari. Pangkut LH 2024, siap paduli. Produktif, anti-robahan, mendunia. Bye-bye and see you!